Ukraina menyatakan pasukan Rusia mengincar sasaran baru, yakni kota kelahiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni krivirih dalam serangan militer mereka ke Ukraina. Kiv memperingatkan Moskow kemungkinan sedang mempersiapkan operasi ofensif baru di Ukraina Selatan. Rusia menduduki sebagian besar wilayah Ukraina Selatan yang direbut Moskow pada fase awal invasinya ke Ukraina. Namun Kiv mengatakan akan melakukan serangan balasan ke Rusia. Ada pun pada selasa 2 Agustus 2022 lalu, Ukraina mengklaim telah merebut kembali 53 desa di wilayah Kherson yang dikuasai Moskow. Komando militer Ukraina Selatan mengabarkan situasi tegang yang terjadi di Kherson dan melaporkan Rusia telah menyerang sepanjang garis depan Ukraina pada selasa kemarin. Sementara itu, kota Krivirih yang terkenal sebagai penghasil baja dan tempat Zelensky dibesarkan berjarak 30 mil dari garis depan Ukraina. Ada pun, Kiv telah berupaya meningkatkan tekanan pada pasukan Rusia yang berada di wilayah Laut Hitam Kherson dan menggunakan senjata jarak jauh yang dipasok barat untuk menyerang jalur pasokan Rusia serta tempat pembuangan amunisi. Militer Ukraina dalam sebuah pernyataan mengungkapkan pasukan Rusia sedang mencari ruang buah tanah di wilayah Kherson untuk digunakan sebagai tempat perlindungan dari bom dan tempat penyimpanan peralatan militer. Rusia belum mengklaim keberhasilannya dalam menguasai daerah besar Ukraina sejak invasinya ke Kiv pada 24 Februari lalu. Bahkan setelah Moskow merebut wilayah Luhansk di Ukraina Timur pada bulan lalu. Namun pada selasa kemarin, Komando Militer Ukraina mengakui Rusia telah berhasil menguasai sebagian kota Donetsk. Dalam laporan pembaruannya mengenai Perang Komando Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya akan melawan segala upaya pasukan Rusia yang berencana bergerak ke arah kota Afrika yang berdekatan dengan Donetsk. Sementara itu, surat kabar South China Morning Post pada hari Kamis 4 Agustus 2022 mengatakan Presiden Volodymyr Zelensky dilaporkan ingin berbicara langsung dengan pemimpin China Xi Jinping untuk membantu mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Pemimpin Ukraina ini mendesak China untuk menggunakan pengaruh politik dan ekonominya yang besar atas Rusia untuk meredakan pertempuran di Kiv. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.